Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya Kali ini saya akan review alat kesehatan Yaitu tensimeter digital atau alat pengukur tekanan darah Jadi di rumah bisa cek-cek apakah termasuk tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ya Unboxing time Review alat tensimeter cek Jadi ceritanya awalnya dulu waktu saya dan suami mau vaksin covid Itu tuh suami saya ditolak karena tekanan darahnya lagi tinggi Gak tau kenapa mungkin karena begadang semalaman ya Sampai 180 Kan kaget Perasaan biasa aja selama ini tensinya Oleh karena itu terus kita berkeputusan untuk membeli alat tensimeter ini Yang digital karena gampang bacanya Belinya secara online Harganya Harganya yang murah-murah aja Yang penting cukup valid dan akurat Jadi ini mereknya Yuel Harganya sekitar 200an ribu gitu Sama ongkir ya Hampir 250 ribu gitu deh Nah sekarang kita mau lihat Kelengkapannya tuh apa saja Kita buka Kita buka Ternyata ini pakai baterai Untuk Ininya ya Menjalankan mesinnya itu pakai Batu baterai Seperti itu Kemudian ini ada Apa namanya Selangnya gitu Jadi kalau Alat tensimeter digital itu tuh gampang Tinggal dipasang Terus nanti dia akan Otomatis sensornya itu Bekerja Dan nanti hasilnya langsung terlihat di Layar digital Batu baterainya ini ada 4 ya Kita pasang dulu Jangan lupa Untuk Posisi Plus minusnya ya Jangan sampai kebalik Nanti gak bisa Mengalirkan listriknya Nah itu kan ada 4 ya Kita tutup Terus Kita coba deh Ini dicopkan dulu Penghubungnya Ya betul disitu Oke Kita tes Apakah alat ini dapat berfungsi dengan baik Jadi kalau beli online itu penting loh Untuk video Kayak gini Supaya jadi bukti Kalau nanti ternyata alatnya Ternyata alatnya gak bisa berfungsi dengan baik Kita ada bukti video Dan nanti bisa untuk komplain Karena kalau beli online itu kan kita gak tau ya Namanya barang bisa bagus bisa enggak Kalau pas dapat yang cacat Oke kita coba ya Ini anak lanang jadi percobaan pertama Masukkan tangannya Jadi kalau untuk cek tekanan darah itu Posisi harus duduk tegak Bisa senderan Relax gitu pokoknya ya Duduk tegak Jangan duduk di lantai atau Kelesotan gitu Enggak Tapi harus duduk di kursi ya Posisi Relax Nah saat dicek tekanan darahnya Itu sebaiknya tangan tidak bergerak-gerak kesana kemari ya Karena Kalau bergerak-gerak itu nanti bisa mempengaruhi hasilnya Nanti bisa tidak valid Bahkan bisa jadi nanti alatnya jadi error Ya mungkin ini karena masih pertama Anak lanang mungkin agak deg-degan ya Mungkin agak gerak-gerak gitu Nah Nanti kita lihat hasilnya Apakah langsung valid Atau tau-tau error Jangan langsung salahin alatnya Kalau nanti ternyata error Karena saya pernah tanya sama Nah ini error Nah coba cek lagi ya Saya pernah tanya sama tenaga medis Yang masih saudara gitu Katanya kenapa alat ini kok bisa error Oh itu karena mungkin gerak-gerak Nah gitu Jadi memang harus posisinya tenang Santai, relax Tapi Diem Jangan gerak-gerak terlalu banyak Karena nanti pengaruh Ya kan Alatnya aja bisa Terror Tekanan darah yang normal itu Biasanya berapa sih Biasanya sih 120 Strip 80 ya Kalau di atas itu Atau di bawah 110 Itu bisa dikatakan rendah Kalau di bawah Kalau di atas 130 Biasanya udah masuk kategori Darah tinggi Jadi kalau sudah masuk kategori tinggi Biasanya harus Minum obat Rutin Untuk membuat tekanan darah stabil Soalnya tekanan darah yang tinggi itu Kalau dibiarkan Itu nanti bisa merambat kemana-mana Jadi bisa kena ke jantung Ke ginjal Dan ke organ tubuh lainnya Jadi memang harus dikontrol Karena memang Tekanan darah yang tinggi itu Tidak bisa langsung diobati gitu Enggak Tetap harus menjaga pola makan Minum obat secara teratur Seperti itu ya Oke Sekian dulu videonya Semoga bermanfaat Dan berjumpa lagi Di video saya selanjutnya ya Semoga sehat-sehat selalu Dadah